Hai, Salam Sejahtera Sekali lagi, saya ingin membawakan pelajaran sahabat kita untuk hari Ahad yaitu mengenai Kristus sebagai Ketua Jemaat Jadi, apa yang kita ingin tahu di dalam Kristus sebagai Ketua Jemaat Dituliskan di dalam pelajaran sahabat sebagaimana yang kita telah lihat dalam pelajaran terdahulu di dalam perjanjian baru Jemaat digambarkan oleh metafora tubuh Jadi, kita sebagai Jemaat ini adalah tubuh kepada Tuhan Jadi, Jemaat adalah tubuh Kristus Dalam metafora ini menunjukkan kepada beberapa aspek Jemaat dan hubungan antara Kristus dan umatnya Sebagai tubuh Kristus Jemaat bergantung kepadanya untuk kewujudannya Dia adalah kepala Ini tulis dalam kolosi Pasal 1 ayat 18 dan episode 1 ayat 22 Dan sumber kehidupan Jemaat Sampai dia tidak akan ada Jemaat Jemaat juga memperoleh identiti Dan maknanya dari Kristus Oke, kita boleh lihat di dalam Pisus 5 ayat 23 sampai 27 Dimana Paulus menggunakan hubungan antara Kristus dan gerejanya Untuk mengambalkan jenis hubungan yang harus ada di antara Suami dan istri Bagaimana idea hubungan suami-istri Mengambalkan hubungan antara Kristus dan gerejanya Sepertimana yang kita tahu Hubungan suami-istri itu begitu erat Tanpa suami, istri juga tidak dapat hidup Begitu juga tanpa istri Jadi, seorang suami tidak akan dapat hidup bahagia Jadi, disebabkan kepentingan kedua-dua orang Sama ada suami dan istri Jadi, haruslah mereka saling bergantung Di antara satu sama lain Dan dituliskan di sini Walaupun kita mungkin teragak-agak dengan konsep tunduk Kerana mengingat bagaimana para pemimpin Dalam abab yang lalu telah menyalahgunakannya Namun, jenis hubungan itu tetap terletakluk Kepada kepala, yaitu Kristus Dan terletakluk kepada kuasanya Pengelukuhan kita kepada Kristus Sebagai ketua jemaat Membantu kita Mengingat kepada siapa Kita harus Tujukan kesetiaan kita Yaitu Tuhan sendiri Dan tidak ada yang lain Gerija harus ada organisasi Tetapi organisasi itu Sentiasa harus di bawah Otoritas Otoritas Yesus Kemimpin sejati gereja kita Dan Gereja dipinan di atas Kristus Sebagai landasannya Yang harus memutuhi Kristus Sebagai kepalanya Yang tidak bergantung kepada manusia Atau dikendalikan oleh manusia Ramai yang mendakwa bahwa Kedudukan di dalam gereja Yang dipercayakan kepada mereka Memberikan Mereka kuasa untuk menentukan Apa yang Orang lain akan percaya Dan apa yang Mereka Akan lakukan Dawaan ini Tuhan tidak setujui Juru selamat Menyatakan Semua kamu adalah Saudara-saudara Semua orang Terdedah kepada Godaan Dan boleh saja Membuat kesilapan Kita tidak boleh Bergantung kepada Bimbingan manusia Fana Batu iman Adalah Kehadiran Kristus yang hidup Di dalam Gereja Kepala batu ini Yang Paling lemah Boleh bergantung Mereka yang menganggap Diri mereka yang paling kuat Akan terbukti Menjadi yang paling lemah Kecuali mereka Menjadikan Kristus Keberkesanan Mereka Ini ditulis dalam Enjuwai The Desires of Ages Muka surat 414 Dan Perbincangan disini Bagaimanakah kita Dapat belajar Untuk bergantung Pada Kristus Dan bukan pada Menusia Fana Karena ia begitu Mudah Dilakukan Jadi Dengan terang-terang Di dalam ayat itu tadi Itu dalam Enjuwai Menentukan Manusia Haruslah Sering bergantung Kepada Kristus Dan begitu juga Jumaat Ataupun EJK Gereja Yang sepatutnya Sering Ataupun Senantiasa Bergantung kepada Gereja Supaya mereka Menjadi Kukuh Dan kuat Di dalam Kesatuan Tuhan Dan ini saja yang Saya akan Perkongsikan Mengenai pelajaran Ahad Dan kita akan Berbincang lagi Mengenai Di pelajaran Isnin Sekian Selamat menikmati